selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati beberapa waktu lalu telah muncul telah pertunan hepatitis akut misterius di Indonesia hepatitis ini belum diketahui penyebabnya sebenarnya apa sih hepatitis akut misterius ini hepatitis sendiri atau yang biasa dikenal dengan penyakit kuning merupakan infeksi pada hati yang disebabkan oleh virus dan bisa menyerang siapa saja namun pada hepatitis akut yang baru ketemukan ini mulai terjangkit pada anak-anak hepatitis akut misterius atau yang biasa dikenal dengan hepatitis akut yang tidak diketahui etiologinya itu adalah hepatitis of antigen etiologi hal ini pertama kali dilaporkan muncul di Inggris Raya pada 25 April 2022 pada 22 April 2022 sebanyak 169 hepatitis akut yang tidak diketahui etiologinya telah dilaporkan dari 11 biara yaitu Inggris Raya termasuk Irlandia Utara Spino, Israel, Amerika Serikat, Denmark, Italia, Belanda, Italia, Norwegia, Perancis, Rumania, dan Belvia pada hepatitis ini tercatat kalau menjagihkan anak usia 1 bulan hingga 16 tahun pada hari ini yang saya memahami akadilah muncul kejalaan seperti muah muntah biari berat dengan ringan dan dengan kejalaan juga yakni air seni berwarna kuru kukur warna pucat warna mata dan kulit menguning kejang sampai kesadaran pada anak bisa diwaspadai dan dapat diperiksakan ke dokter segera untuk menjaga tersegit penyakit ini kita dapat melakukan beberapa hal seperti berikut yaitu untuk tetap menjalankan ketahuan hidup bersih dan sehat terutama bukti melakukan cuci tangan pakai sabun pada anak-anak yang dapat menjaga terjadinya peneluaran berbagai macam penyakit kemudian pastikan makanan-makanan dalam keadaan matang dan bersih tidak bergantian alat makan dengan orang lain menghindari kontak dengan orang sakit serta menjaga kebersihan rumah dan lingkungan dan tak lupa menggunakan protokol kesehatan seperti biasa yaitu mengurangi mobilitas menggunakan masker selama pembergian menjaga jarak dengan orang lain dan menghindari keramaian dan kerumunan hari ini sekalian selain itu terdapat pula 4 langkah penanganan lipatis akut yaitu yang pertama waspada kejala awal seperti diare muam, muta sakit turut dan dapat disegai kemaningan kemudian yang kedua jika muncul kejala awal segera bawa pasien ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penolongan lanjutan yang ketiga jangan menunggu muncul kejala lanjutan seperti kulit dan mata yang mengguni agar tidak terlambat penanganannya dan yang keempat dan terakhir jika terjadi penurunan kesadaran segera bawa pasien ke rumah sakit dengan fasilitas ICU anak hari ini yang saya hormati saya berharap apa yang saya sampaikan dapat meningkatkan kesadaran hari ini sekalian untuk senang biasa menjaga kebersihan dan kesehatan anda maupun orang di sekitar anda demikian demikian yang dapat saya sampaikan semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna bagi hadirin sekalian saya mohon maaf apabila ada kata ucapan maupun berlanggu saya yang kurang berkenan dan tak lupa terima kasih saya ucapkan atas perhatian yang telah hadirin sekalian berikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih